Oknum anggota TNI Angkatan Laut diduga menembak warga hingga tewas di Makassar, Sulawesi Selatan. Penembakan bermula saat di lingkungan rumah terduga pelaku ada insiden pencurian. Komandan Lantamala Nama Kasara Brincen TNI Andi Rahmat membeberkan kronologi penembakan yang dilakukan oleh oknum anggotanya KOP2SB. Insiden ini bermula adanya aksi pencurian ponsel di rumah saudari ST pada minggu 5 Mei 2024 pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Suami yang bersangkutan, R, mendapat informasi dari warga sekitar bahwa pencuri itu berasal dari kampung sebelah. Hal ini memicu keributan antar kampung menggunakan batu besar dan busur. KOP2SB lantas mengecek rumahnya dan mendapati kaca rumahnya pecah. Warga lantas berteriak meminta terduga pelaku menembak. KOP2SB masuk ke dalam kamar untuk mengambil senapan angin. Setelah itu, KOP2SB menembak ke arah warga yang sedang bertikai sebanyak tiga butir dari balkon lantai dua rumah. Lalu kemudian berteriak melihat terduga pencuri. KOP2SB lalu melepaskan timbakan dan diduga mengenai bagian kepala korban berinisial FR hingga meninggal. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.